Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirhaid mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirhaid Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirhaid dan ratusan CD kotak Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirhaid Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan memikirkan kebenaran firman Tuhan terus menerus Supaya kita boleh makin mengerti tentunya Bagaimana orang-orang yang tersesat karena tak mengerti Alkitab menjadi pikiran penting Tidak penting Anda berapa kali pergi ke gereja dalam satu minggu Atau ke persekutuan doa, atau ikut doa ini dan doa itu Tapi penting apa yang Anda dapat dan bertumbuh di sana Karena sering kali orang semakin banyak ibadah justru makin kacau Karena apa? Bukan makin banyaknya yang membuat kacau adalah yang diikuti semua kacau-kacau Sehingga makin jauh dari Alkitab Loh, yang mereka pegang Alkitab, yang mereka bicara Alkitab Betul, tetapi Alkitab menurut pikirannya Sehingga jauh daripada apa sebetulnya menjadi tujuan kitab itu sendiri Inilah bahayanya Karena kesesatan memang meliputi orang-orang Kristen Bukan orang bukan Kristen Jadi saudara-saudara, kalau di luar Kristen tentu Anda tidak usah berdiskusi lagi Kita lagi bicara di dalam Kristen, nah itu kesesatan Nah, sama seperti orang Israel Imam mereka datang silih berganti Nabi mereka pun begitu Tetapi kesesatan mewarnai Sehingga mana imam yang sejati, nabi sejati Selalu teruji oleh waktu Karena itu perlu berhati-hati Jangan lupa yang menyalibkan Yesus Justru adalah para pendeta, para imam Dan bukan awam Apakah mereka tidak mengerti? Oh mereka mengerti semuanya Mereka tahu Alkitab itu Mereka tahu Taurat itu Nah Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus Di dalam suratnya 2 Petrus menjadi penting untuk kita pikirkan 2 Petrus pasal 3, 14-18 Demikian firman Tuhan Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya Dalam pendamaian dengan dia Anggaplah kesabaran Tuhan kita Sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih Telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang syukar dipahami Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya Dan yang tidak teguh imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu waspadalah Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan Orang-orang yang tak mengenal hukum Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang Dan sampai selama-lamanya Amen Sosuraku yang kekasih apa yang dibicarakan oleh Rasul Petrus Ketika dia membicarakan kepada setiap orang Bahwa ketika kita menantikan kedatangan Kristus itu Yang akan datang kembali Yang disebut sebagai hari Tuhan itu Maka disitu memang digambarkan oleh Alkitab Iblis diberikan kesempatan sesaat untuk mengacaukan lagi Sesudah apa? Sesudah peristiwa salib di Golgota Iblis sudah dikalahkan Namun dalam first coming sampai ke second coming Iblis seperti diikat tali tapi masih bisa bergerak Maka dari first coming kedatangan pertama Kepada second coming Iblis terus menyesatkan banyak orang Nah orang berpikir itu periodiknya adalah akhir-akhir ini Sekaranglah akhir jaman No, 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 no Dari kedatangan ke pertama Kedatangan kedua itulah periode akhir jaman Di mana dia akan datang dan selesailah semuanya Jadi bukan saat ini saja Itu sebab dari jaman para Rasul sampai sekarang Yang tersesat terus panjang catatan perjalanannya Gereja pasang surut jatuh bangun dalam hidupnya Karena itu penting kehati-hatian Perang apa gempa semua sudah terjadi Di periode second coming itu catatan-catatan luar biasa ada di sana Nah mari kita lanjut Oleh karena itulah dikatakan Supaya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua itu Jangan kamu kedapatan ya Bercacat Jadi jangan sampai kamu Bercacat ya Ya bernoda di hadapannya Supaya apa? Kamu harus didamaikan Jadi karena itu Janganlah kamu ada cacat Janganlah kamu ada noda Damai dan berdamai lah Dengan Kristus yang akan datang itu Karena kalau cacat Maka habislah engkau Artinya cacat tertentu adalah hidup dalam dosa Dalam noda-noda yang tidak dikendaki oleh Kristus Nah Menjadi penting betapa second coming adalah projek sebuah kehati-hatian di dalam bersikap Menjadi penting bahwa second coming adalah keseriusan yang harus kita tanam di dalam hati Supaya kita jangan menjadi salah dalam bertindak dan mengayunkan langkah Nah inilah yang seharusnya menjadi pemikiran serius pada tiap orang percaya Bagaimana seharusnya mereka hidup dan dihidupi oleh kebenaran yang sesungguhnya Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita pikirkan ini Mari kita perhatikan ini Oleh karena itu Bagaimana menjadi hidup benar Ini harus hati-hati Dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Ya seperti juga Paulus sodara kita yang kekasih telah menulis padamu Menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Sosra ini juga menjadi menarik sekali Ketika kemudian Petus mengatakan bahwa hidup yang tersisa adalah kesempatan untuk berdamai dengan dia Wow luar biasa ya Kalau kita mau hidup dalam pelayanan Hidup dalam pengabdian Selalu ingat besok adalah hari kematian Dan ini adalah hari terakhir kita Maka pelayanan lah habis-habisan Jangan pernah berhitung untuk kepentingan diri apalagi memanipulasinya Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kenak Allah dan berjalan di dalamnya Itu yang semestinya Nah sodara-sodara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana semua ini harus bergerak dalam kehidupan kita Bagaimana kita memainkan peran kita Bagaimana kita menjalani hari-hari kita Supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya Kesempatan yang ada, pakailah Seperti Paulus yang sebetulnya hidup Hanya dalam ambisi kemarahan agama yang salah Ingin menghabisi orang yang dianggap menodai ajaran Taurat Padahal pikiran dia yang salah Paulus lah sebetulnya yang menodai Taurat itu sendiri Dengan mengabaikan sang Mesias itu Dengan membunuh para pengikut Yesus Tapi beruntunglah dia Selagi napas masih bersamanya Selagi hidup miliknya Ia bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar itu Maka begitulah seharusnya tiap orang Ketika dia hidup dalam kesalahan, kekacauan, keagamaan sebagai seorang Kristen Harusnya dia sadar betul dan mengingat betul Bahwa masih ada kesempatan untuk berbalik Maka berbaliklah, bertobatlah Itulah maksudnya Oleh karena itulah pengenalan akan firman menjadi sangat penting Memberi telinga pada firman yang benar Karena firman yang tidak benar seringkali memuji orang tidak benar Hanya karena pemberian mereka, hanya karena rupiah-rupiah mereka Sehingga mereka disesatkan Mereka tidak disegarkan oleh ajaran yang benar Nah ini kekacauan yang mengerikan Jadi perlu hati-hati, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ya, supaya jangan menjadi salah dalam perjalanan hidup itu Nah inilah dikatakan bagaimana kemudian Paulus mengalami pertobatan yang penuh Yang serius, yang utuh Bagaimana dia menjalani hari-harinya Bagaimana dia berbicara tentang hal-hal yang luar biasa Paulus memang digambarkan oleh Petrus sebagai orang yang brilliant Yang seringkali memang Kalau menulis surat-suratnya dikatakan Banyak orang sukar memahami Sehingga disalahpahami Begitu ya Khususnya bagi orang-orang yang tidak teguh imannya Ini menarik juga Mereka memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Artinya apa? Banyak orang tidak mengerti Alkitab memutarbalikkan Alkitab Kotbah memutarbalikkan kotbah Karena tidak mau belajar Lalu bilang, ah pendaita itu kotbah payah Terlalu berat, terlalu sulit Tidak bisa dimengerti Saya tidak suka Lucu setengah mati, bukan? Saudara-saudara aku Alkitab bukan soal kau suka apa tidak Kalau kau mau bicara kebenaran Dan kau mau mendengarkan Telinga kita bisa panas dingin Memang iya Hati kita tertusuk-tusuk Sudah semestinya Karena hidup kita yang penuh noda dan salah Firman itu suci Jangankan saudara yang mendengar Saya yang berkotbah pun habis kotbah Sering harus duduk dan merenung Wow Tadi yang aku kotbahkan itu Aku yang berkotbah Tapi mesti membuat aku merenung dan berpikir Iya Kalau saja hidupku begitu indah juga ya Waduh Baru kita kadang sadar Lalu berdua Tuhan ampuni aku Ajar aku untuk hidup seperti yang kau mau Inilah pergumulan Maka diperlukan kejujuran untuk menyatakan itu Jangan memuji-muji yang mendengar Supaya kemudian kita ini dihargai Nah itu kesesatan yang mengerikan Nah jadi saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah fakta yang ada Fakta yang tidak bisa dibanta menjadi satu fakta yang akurat Bagaimana kehidupan itu bergerak dan berjalan Dan disikapi dengan cara-cara yang salah Jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu untuk memperhatikan betul-betul apa yang menjadi keindah Tuhan Disinilah kita perlu memperhatikan betul-betul apa dan ketetapan-ketetapannya yang harus kita taati sepenuhnya Supaya kita bisa hidup seperti apa yang dia mau Nah ini menjadi pergumulan serius dalam kehidupan tiap orang percaya Saudara-saudara aku yang dikasih Sehingga tiap orang mesti melihat perjalanan Paulus dan bagaimana dia mengalami pertobatan utuh Tapi jangan juga orang tergelincir lalu menapsir semau-maunya Tentang jalan keselamatan tiap orang Dicocokkan dengan dirinya justru yang membuat dirinya jadi binasa Karena menambah mengurangi firman yang sesungguhnya Nah oleh karena itulah dikatakan Bagaimana supaya tiap orang itu waspada Supaya dikatakan jangan tersesat ya Kedalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum Yang kehilangan pegangan yang teguh Nah jadi saudara-saudara aku yang kekasih Pandang dan perhatikanlah yang benar dan hiduplah di dalamnya Tapi hati-hatilah bagaimana banyak orang yang tidak mengenal hukum dan tersesat di sana Mengenal ini bukan karena belum baca atau tidak tahu Mengenal lebih karena memang tidak mau tahu Karena mereka ini kan digambarkan sebagai orang-orang Kristen Yang sudah ada di dalam lingkup Kristen Tapi tidak mau tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya Hanya mau tahu apa yang dia mau tahu Penuh dengan kemunafikan dan lapis berlapis baju yang dipakainya Kepalsuan-kepalsuan yang dipasang Sehingga sebetulnya hidupnya jauh sama sekali dari kebenaran yang sesungguhnya Nah ini bahaya yang luar biasa saudara aku Nah oleh karena itulah di dalam bagian seperti ini Bagaimana kita menjalani hari-hari kita Bagaimana kita dihidupi oleh kebenaran Bagaimana kita melakoni keseharian itu Dan menjalankan pertandingan dalam kehidupan Ini menjadi penting Nah saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Disinilah seharusnya kita menyadari betul Betapa pentingnya kehidupan itu kita jalani Dan bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita Dan betapa seharusnya juga kita sungguh-sungguh Dihidupi oleh kehidupan yang seutunya Dan bagaimana hidup kita berkenan kepadanya Nah ini menjadi pergumulan-pergumulan tertentu Yang harus dengan sungguh-sungguh kita sikapi Supaya kita jangan menjadi salah Dan bagaimana kehidupan itu kita jalani Supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Yang sesungguh-sungguhnya Yang sepenuhnya Saya pikir ini akan menjadi satu perenungan penting Dalam hidup keimanan kita Karena itu marilah kita menjalaninya Di dalam kesadaran yang sepenuhnya Dan bagaimana kita memainkan peran kita Supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mereka-mereka yang kemudian kacau ini Mengacaukan yang lainnya Mereka tidak saja kacau pada dirinya Dikatakan mereka juga mengacaukan orang lain di sekitarnya Tetapi kita-kita yang tidak kacau oleh kesalahan Maka kita-kita harus berjalan terbalik dengan mereka Kenapa? Bertumbuh dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Beginilah segala kemuliaan Ini menarik, saudara Jadi kita tidak saja tidak mengikut jalan orang yang salah tadi Kita tidak saja menyetujuinya Tetapi kita juga harus berjalan berlawan arah Menunjukkan yang sebenar-benarnya itu ini Sehingga mau tidak maukan kalau dia salah Lalu kita benarkan perbedaannya kontras bukan? Nah kalau perbedaannya kontras Barulah bisa dibedakan antara gelap dan terang bukan? Artinya Bahwa setiap orang Kristen yang benar dalam ajarannya Akan tampak berbeda dengan yang tidak benar Kalau mirip-mirip artinya apa? Eh memang tidak benar Itu bunglon, itu kamuflase Maka hitam putih perbedaan tadi harus jadi wujud nyata Kalau kita mirip-mirip dengan duluan dunia Dunia misalnya sangat berorientasi pada uang Keberhasilan adalah uang Keberhasilan adalah kenikmatan Keberhasilan adalah kenyamanan Padahal dalam kekristenan Keberhasilan adalah penyangkalan diri Keberhasilan adalah pikul salib Beda kan? Bumi langit kan? Dan apa yang anda dengar? Selalu Kristen bicara misalnya tentang Uang Bicara tentang nyaman Bicara tentang tenang Apakah itu Kristen? Beda bumi langit loh Nah karena itulah saudara-saudara aku yang kekasih Orang-orang yang gelap mata tidak lagi bisa membedakannya Mereka sudah menjadi rabun untuk mengenali yang sesungguhnya Kacau lah semuanya Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh akan bisa memahaminya Dan mereka tidak akan terjebak dan menjadi salah karenanya Mari kita hidup dalam kebenaran yang seutunya Mari kita hidup dalam kebenaran yang sesungguh-sungguhnya Apa yang menjadi keindak Tuhan di dalamnya Inilah seharusnya kehidupan orang percaya Hidup di dalam kebenaran itu dan melakoninya Inilah seharusnya kehidupan orang percaya Hidup dalam apa yang Tuhan mau dan menjalaninya Jadi Bagaimana Orang menjadi sesat karena tidak mengenal hukum Menjadi sebuah kengerian yang luar biasa Dan bagaimana orang yang benar karena mengenal hukum Ada perbedaan Hitam putih yang tampak nyata dan tidak terbantah Nah Adakah itu? Nah itulah pertanyaannya Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah yang saya pikir mesti kita pikirkan dengan serius Dengan sungguh-sungguh Inilah yang harus kita lakoni supaya hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan Ini yang mestinya kita perhatikan Ini yang mestinya kita kerjakan Oleh karena itu Camkanlah Pikirkanlah Lakonilah Jalanilah Bagaimana hidup semestinya Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu Tetapi jangan lupa tadi Penyesatan dan kesesatan ada di dalam Di lingkungan Dan jangan lupa pula Jangan berpikir yang sesat itu cuma jemaat Pemimpin pun bisa Imam pun bisa Pendeta pun bisa Justru Itulah yang paling efektif menjadi penyesat Maka tersesatlah semuanya Nah Jadi Marilah kita memahami kebenaran itu Dalam kejujuran yang penuh Nah saya pikir ini yang menjadi penting Untuk kita pikirkan bersama-sama Mengukur diri kita Sejauh mana sebetulnya kita mengenal kebenaran yang seutuhnya itu Nah ini perlu kita tanya Ini diri kita saudara-saudara Kita ini Saya suka sekali memakai kata ya Orang kesentu paling ketol dengar kotbah Tapi heran Paling malas baca Alkitabnya Sehingga apa yang diketahuinya sebetulnya Berdasarkan kotbah yang didengarnya Tapi tidak menjadi Alkitab yang diselidikinya Padahal Alkitab Menganjurkan Mengajarkan Memerintahkan kepada kita Supaya kita membaca dan menelitinya Dengan teliti Supaya mengerti seutuhnya Dan menguji segala sesuatu dengan firman Oleh karena itu sebetulnya kita sendiri pun patut dipertanyakan Dari mana kita tahu sesuatu itu benar atau salah Lah baca Alkitab Baca enggak kok Dari mana kita tahu sesuatu itu benar atau salah Apa fakta yang kita punya Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ini seharusnya menjadi bagian pembelajaran dalam hidup keimanan Bagaimana mengerti apa yang menjadi keendak Tuhan dan hidup di dalamnya Ini seharusnya menjadi perkelayan dan pertandingan Bagaimana melakoni apa yang menjadi keendak Allah itu Nah Jadi tiap orang harus berani dong mengukur dirinya tadi bukan Memperhatikan dirinya Sejauh mana dia benar hidup sesuai dengan keendak Tuhannya Sejauh mana dia benar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Bapak di dalam sorga Wow Ini perlu Nah jadi Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Camkanlah Pikirkanlah Lakukanlah Apa yang menjadi keendak Allah Selidikilah Sesungguh-sungguhnya Tiap sudut, tiap sendi Jadi tadi untuk mengatasinya Supaya kita jangan terjebak di sana Ya ayo dong baca Alkitab Lalu yang kedua tentu waktu anda dengar khotbah Kritis lah Jangan amin-amen terus Saya sering kali khotbah Lalu Sengaja menjelaskan pada risau Jadi hati-hati jangan sembarang amin Amin saya bilang Ya amin juga lagi nantinya Jadi saya ngomong sesuatu gitu ya Saya bilang amin ya amin juga Padahal yang saya ngomong gak jelas Kok amin Baru diem Baru ketawa lagi gitu ya Tapi kita memang sering kali Mengaminkan apapun yang gak jelas Pokoknya amin ya amin Uang pendeta bilang amin Ya kita bilang amin Apa yang diamenin sebetulnya gak jelas Apanya yang amin ya Akhirnya itu hanya merupakan gaya Merupakan cara Padahal amin mestinya terhadap satu statement Dan perlu diaminkan Nah itu yang mestinya kita jaga Dan itu yang mestinya kita perhatikan Sehingga jangan menjadi salah Dalam bagaimana memainkan peran kita Bagaimana kita hidup sesuai dengan Keendak Tuhan itu Jadi kesesatan mereka yang tidak mengenal hukum Menjadi kesesatan yang mengerikan Makanya Jangan pula kita tidak mengenal hukum Karena akan Tersesat Tersesat Kan begitu sesuai Jadi kita perlu mengenali hukum itu dengan benar Dengan tepat Dengan jeli Tak jadi salah Gitu loh Jadi Hanya satu Untuk bisa mengenali firman itu Bukan Bacalah Telitilah Pahamilah Lakukanlah Begitulah kita terus bertumbuh dan bertambah Dengar kotbah Hati-hatilah Seleksilah Kalau salah Ya katakan Salah Jangan bilang Itu kan pendeta Gak mungkin salah Anda salah besar Kalau ngomong itu Saya pendeta Bisa salah Bisa Siapa bilang tidak Yang gak bisa salah cuma Tuhan Yang gak bisa salah cuma Alkitab Kalau saya sama pendeta Bisa salah Bisa banget Jadi jangan gelap mata Saudara-saudara Lalu menganggap pendeta bikman itu Kalau kotbah oke loh Jadi gak mungkin salah Eh bisa mungkin Tetapi Mungkin juga Anda yang salah ngerti Nah itu juga bisa kan Karena itu dicari tahu Ini salah kotbah Salah ngertinya Kan gitu Sehingga dengan demikian Kita tidak tersesat Karena kita makin mengerti hukum itu Makanya diskusi Dialog Antar umat itu penting Saya dengar begini Kamu bilang apa begini Oh iya Sebenarnya boleh dong Oh iya Oh salah Ya sudah clear Tahu Nah oleh karena itulah Dengan demikian Kita akan mengisi waktu yang ada Yang sisa dalam hidup ini Yang Tuhan berikan tadi Dengan cara bertanggung jawab Karena kita mengisinya Dengan belajar kebenaran firman Karena kita mengisinya Dengan ruang diskusi Karena kita mengisinya Dengan kebenaran-kebenaran Yang hakiki Sehingga dengan demikian Kita tidak menjadi sesat Karena tidak mengenal kebenaran Tetapi sebaliknya Kita bertumbuh terus Dalam kasih karunia Yang sesungguhnya Kita hidup dan bertumbuh terus Dalam pengenalan Akan Tuhan kita Yesus Kristus Alangkah indahnya hidup ini Kalau hidup kita seperti itu Alangkah menyenangkannya hari-hari ini Kalau hari-hari kita Kita jalani dalam keendaknya Yang benar itu Maka itulah hidup Dan itulah kebenaran Disitulah kita hidup Dan dibenarkan Disitulah kita melakukan Apa yang menjadi keendak Tuhan Dan itu amat sangat menyenangkan Tidakkah saudara berpikir hal itu Lakukanlah itu Jalanilah itu Gumulilah itu Di dalam dia Bersama dengan dia Untuk kemuliaan Namanya Kristus Yesus Tuhan kita Saudara-saudara Teruslah bertanding Untuk hidup menjadi orang yang benar Dengan mencintai kebenaran Hidup yang benar Dengan menggali Mencari kebenaran sepenuhnya Sehingga hidup saudara betul-betul Hidup dalam Kasihnya Lakukan apa yang menjadi keendak Tuhan Nikmati Kehidupan dalam kebenaran Sehingga Anda terjaga Dan tidak tersesat Dalam langkah Tuhan memberkati Tuhan menolong Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk cinta kasihmu Dalam hidup kami Tuhan tolonglah kami Tuhan tuntunlah kami Bimbinglah di hari-hari kami Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan padamu Menyenangkan hatimu Di dalamnya Tuhan Dipermuliakan Terima kasih untuk semuanya Nyatakan kasih dan kuasamu Belas kasihmu Kepada hambamu Di dalam nama Yesus Kristus Sumber kebenaran Satu-satunya Kami berdoa Kami memohon Dan menaklukkan diri Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirai Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pamah Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Selamat menikmati